semua kebingungan dan kerumitan program pememukan menjadi mudah ketika anda menetapkan pandangan yang benar berikan tanaman apa yang sama atau serupa dengan tanaman untuk pupuk dasar gunakan tanaman penutup tanah dan sisa tanaman Anda bisa menambahkan pupuk kandang dari hewan yang banyak memakan rumput fokus menanam banyak tanaman penutup tanah sehingga cukup sebagai pupuk dasar saja saat Anda menyirami tanaman tambahkan pupuk tambahan CMS 500 liter air laut 20 liter bila perlu tambahkan pilot 20 liter lalu tambahkan jlf rumput dengan pengenceran 100 kali lakukan ini 3-4 kali dalam sebulan amati pertumbuhan dan sesuaikan pengenceran rumput jlf untuk mempercepat pertumbuhan tambahkan jlf sisa makanan atau urin lebih bagus lagi tambahkan jlf ikan cara pemberian pupuk dasar atau tambahan dan pengendalian hama cukup sederhana dan saya akan menjelaskan secara sederhana bagaimana seharusnya anda merancang program pemumpukan anda pemanenan adalah pengambilan buah atau daun dari hasil panen jika manusia tidak memanen maka tanaman dapat tumbuh di tanah itu secara turun-temurun tanpa harus memasukkan apapun dari luar lingkaran nutrisi tertutup seperti alam bahan organik yang terbentuk dari daun-daun yang gugur dan rumputan yang mati akan mencukupi kebutuhan pupuk tanaman tetapi masalahnya adalah bahwa tujuan dari petani itu sendiri adalah untuk mengumpulkan buah atau daun dari tanaman setiap kali petani memanen unsur hara organik dan anorganik yang terkandung dalam bagian tanaman yang dipanen terlepas mereka tercuci dari tanah karena manusia mengeluarkan nutrisi muncul kebutuhan untuk mengganti mereka itulah sebabnya kami membutuhkan pupuk dasar dan tambahan perubahan iklim dan perubahan atau peningkatan pola corah hujan mempercepat pencucian unsur hara dari tanah itu membuat pupuk tambahan menjadi lebih penting Anda lihat pertanian sangat berbeda dengan alam lingkaran nutrisinya terbuka tidak mungkin pertanian dengan input nol pupuk adalah untuk mengembalikan nutrisi yang diambil dari tanah dari panen apa yang telah anda kosongkan Anda harus isi kembali ketika mengembalikannya Anda harus mengoleskannya dengan sesuatu yang serupa dengan barang yang telah dikeluarkan ini adalah bagaimana anda memberikan keseimbangan nutrisi yang optimal untuk tanaman ini adalah logis dan masuk akal tapi petani melakukannya kesalahannya disini mereka membawa masuk semua jenis bahan organik yang sama sekali berbeda dari nutrisi yang telah dikeluarkan kedak padi puluk perela kue minyak dan kotoran ternak adalah favorit mereka metode pemumpukan organik yang populer benar-benar menghancurkan keseimbangan nutrisi tanah rusaknya keseimbangan nutrisi tanah juga merupakan degradasi tanah tujuan dari setiap program pemumpukan adalah untuk memberikan keseimbangan nutrisi yang optimal untuk tanaman untuk melakukannya Anda harus mengembalikan kepada tanah apa yang telah diambil daripada pendekatan individual dimana anda harus menambah atau mengurangi nutrisi individu jadam menyarankan agar anda menggunakan sesuatu yang sudah memiliki apa yang dibutuhkan tanaman teruslah mengisi tanah dengan hal-hal yang memiliki kandungan nutrisi yang sama atau serupa dengan tanaman anda pupuk dasar berupa sisa tanaman dan tanaman penutup pupuk penutup tambahan berupa CLF yang terbuat dari sisa tanaman dan tanaman penutup tanah terus gunakan ini dan anda akhirnya akan mencapai keseimbangan nutrisi tertinggi ini sangatlah mudah siapa saja bisa melakukannya dan hampir tidak ada biaya ini memberi anda imbalan dengan kualitas tinggi dan hasil tinggi saat ini petani tidak menguasai pertanian mereka selamat tinggal pertanian berbiaya tinggi teknologi untuk pertanian dibebaskan dari korporasi adalah awal dari revolusi pertanian pertanian bisa sangat sulit atau sangat mudah tergantung bagaimana anda mendekati program pemupukan jawaban ada di alam ini ini adalah cara mudah sederhana efektif dan sangat murah mengapa agama menjadi rumit kelompok bisnis religius adalah orang-orang yang mengembangkan bentuk-bentuk agama yang sangat rumit yang dapat berhasil menghalangi orang-orang biasa untuk berkomunikasi langsung dengan Tuhan kelompok bisnis medis bekerja keras untuk mencegah orang menjaga kesehatannya mereka sendiri meyakinkan bahwa mereka perlu mengendalikan para ahli dan membeli dari mereka kelompok agrobisnis membuat hal-hal sederhana menjadi sulit hal-hal mudah menjadi rumit sampai petani benar-benar kehilangan kepercayaan dalam bertani orang-orang tersesat dan kesepian begitu banyak dunia nyata yang bisa dilihat dari beroperasinya kelompok-kelompok agrobisnis jika kita bersama-sama dapat mengubah pertanian kita selangkah lebih dekat untuk mengubah dunia kuncinya adalah memberikan keseimbangan nutrisi yang terbaik untuk tanaman bagaimana kamu melakukannya pupuk dasar dipasok oleh sisa tanaman dan tanaman penutup anda bisa menambahkan pupuk kandang dari hewan yang banyak memakan rumput kotoran ayam, kotoran babi juga bisa digunakan fokus pada tanaman penutup tanah sehingga anda dapat memasok 100% pupuk dasar hanya dengan tanaman penutup tanah dan sisa tanaman jika anda tidak dapat menanam tanaman penutup tanah bawalah serbu gergaji atau kulit pohon atau daun mereka semua membuat pupuk yang sangat baik pupuk tambahan adalah GLF yang terbuat dari sisa tanaman buah, daun, ranting, akar dan lain-lain dan GLF yang terbuat dari rumput liar residu tanaman GLF adalah yang terbaik karena memiliki nutrisi yang sama dengan yang dibutuhkan tanaman rumput liar GLF adalah yang terbaik kedua mereka memiliki komposisi nutrisi yang mirip dengan tanaman rumput liar dan tanaman adalah tanaman yang sama anda dapat membuat GLF dengan rumput liar dan sisa tanaman ini disebut pupuk cair jadam rumput liar dan sisa tanaman gunakan rumput liar GLF sebagai pupuk tambahan utama encerkan sekitar 100 kali dan gunakan sepanjang musim selalu tambahkan GMS saat menerapkan pupuk tambahan bila anda merasa pupuk rumput GLF agak lemah maka gunakan input yang kaya nitrogen seperti GLF tisa makanan, GLF urin, maupun GLF ikan dan lain-lain komposisi nitrogen untuk setiap GLF adalah sebagai berikut rumput liar 0,1%, rokok 0,2%, tomat 0,27%, bayam 0,29%, sisa makanan 2,93%, kotoran manusia 2,48%, urin 3,92%, ikan teri mentah 5,08% dan lain-lain untuk mengontrol pertumbuhan gunakan kalsium GLF yang diencerkan 100 kali setiap saat selama pertumbuhan anda dapat menerapkan air laut atau garam tanah humus GLF, pilot GLF dan kitosan GLF ini membantu meningkatkan kualitas jika menurut anda tanaman membutuhkan fosfor aplikasikan kalsium fosfat GLF jika anda ingin memberikan sedikit kalium aplikasikan kalium GLF encerkan sekitar 100 kali tetapi petani dapat memutuskan pengenceran terbaik hitunglah jumlah input berdasarkan 1 ton air yang mengalir di 0,03 hektare saya ingin mencatat bahwa menurut penurunan akar dan kualitas tanah GLF yang dibutuhkan dapat berbeda lebih dari 10 kali jika penurunan akar kuat maka luas total akar yang sangat besar yang berarti dapat dengan mudah menyerap unsur hera dalam hal ini anda hanya perlu menggunakan sedikit GLF dan meningkatkan pengenceran hingga 500 kali anda hampir tidak membutuhkan uang untuk bertani organik jadam anda dapat melihat bahwa GLF dan CMS hampir tidak ada biaya ini adalah biaya yang sangat rendah bukanlah mimpi sedikit uang yang anda butuhkan adalah karena anda harus membeli beberapa bahan untuk membuat pesticida alami dan bahan pembasa atau CWA dalam satu tahun biayanya hanya 100 dolar per 0,4 hektare kedak padi bubuk perila kue minyak cangkang tiram tepung tulang apa kesamaan mereka ini adalah bagian dari seluruh tubuh ini adalah pupuk sebagian tubuh tidak boleh menjadi bahan utama dalam pupuk dasar anda pupuk versial harus dibatasi 1 per 10 dari total pupuk di sisi lain ada pupuk kimia ini terbuat dari bahan urea amonium sulfat campuran NPK dan lain-lain bahkan lebih sederhana daripada pupuk versial jadam menyebutnya pupuk sederhana pupuk sederhana paling terkenal karena efeknya yang cepat tapi mereka mengganggu keseimbangan nutrisi tanah mereka tidak dapat digunakan untuk pertanian berkelanjutan mereka akhirnya membawa lebih banyak hama dan penyakit menciptakan lebih banyak permintaan untuk pesticida cobalah metode jadam anda akan menemukan bahwa anda masih dapat bertani dengan hasil yang sangat baik bahkan jika anda tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali buatlah aturan untuk memberi nutrisi pada akar gunakan aplikasi daun hanya sebagai sarana sekunder penyerapan unsur hera melalui daun dapat melemahkan daya serap akar terhadap unsur hera saat anda mempraktekan aplikasi daun berhati-hatilah agar tidak meninggalkan bekas pada daun atau buah selalu campur dengan bahan jwa untuk pelapisan dan penyerapan sempurna jwa 3 liter atau 0,8 galon untuk air 500 liter saat pengaplikasian di lapangan terbuka jika memungkinkan aplikasikan dalam konsentrasi yang kuat tepat sebelum hujan sehingga input dapat mengikuti air hujan untuk meresap ke dalam tanah terapkan input dengan jumlah air banyak penting untuk membasahi tanah secara mendalam dan penuh sangat penting diterapkan sebelum tanam untuk semusim dan sebelum menurunkan atau bertunas untuk buah-buahan bertani pada dasarnya adalah tentang keseimbangan akar harus memanjang lebar dan dalam sehingga bagian atas dan bawah tanaman seimbang unsur hara tanah harus dipasok dengan bahan yang sama atau serupa dengan tanaman agar komposisi unsur hara seimbang sederhananya membuat tanah subur di mana akar mencapai gunakan program pemupukan jadam secara intensif sebelum pindah tanam dan turun berkecambah Anda akan berada di jalan menuju hasil yang tinggi penyelesaian akar akan menjadi kuat seperti sebelumnya setelah transplantasi jika Anda berhasil membangun akar yang kuat pengelolaan kelembapan dan pemupukan menjadi jauh lebih mudah karena area akar yang luas berarti tanaman telah mengamankan pasokan air dan nutrisi yang stabil jika Anda menggunakan metode ini kemana pun akarnya pergi mikroba akan berkerumun mineral akan mencukupi nutrisi akan siap seimbang tanaman akan tumbuh dalam kesehatan yang sangat baik tidak jarang hasil meningkat empat kali lipat setelah menerapkan metode jadam ini adalah jalan menuju hasil tinggi kualitas tinggi kesehatan yang kuat keseimbangan nutrisi tanah keragaman nutrisi populasi dan keragaman mikroba semua ini hampir tidak membutuhkan biaya terima kasih terima kasih selamat menikmati